Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk sobat tani dan para peternak kambing semuanya Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat ya Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Waktu terbaik ngarit kaliandra dan sedikit penjelasan tentang Budidaya kaliandra, tanaman kaliandra ini Dan di video-video sebelumnya sudah sering ya saya review dan Saya jelaskan tentang manfaat kaliandra ini Jadi disini saya akan menjelaskan lagi menambahkan sedikit ya Jadi untuk waktu terbaik untuk ngarit kaliandra ini Yaitu di bawah jam 10 Sebenarnya bebas ya Mau satu hari puluh itu tidak apa-apa Waktu itu bebas Cuman yang terbaik itu di bawah jam 10 Karena kalau misalnya ke siang Nah itu nanti kalau terkena panas Itu untuk tanaman atau rumput ini itu mudah rontok Jadi menurut saya waktu terbaik ya Untuk ngarit kaliandra ini di bawah jam 10 Jam 10 pagi Jadi berbicara tentang kaliandra ini ya Jadi tanaman ini bisa tumbuh Di dataran menengah ke atas Atau tanah yang tandus sekali Jadi Kita harus memanfaatkan benar ya Untuk tanah-tanah yang tandus itu Bisa kita tanami Tanaman kaliandra ini Kalau dulu kaliandra ini kan Tumbuhan liar ya Tanaman legum ini Tumbuh liar Dan jarang ya dibudidayakan Tapi sekarang sudah Banyak yang dibudidayakan Untuk tanaman hewan Kambing Atau domba Ataupun Sapi teman-teman ya Dan untuk Perkembangan biakannya Selain ditanam langsung Tanaman kaliandra ini Sangat gampang ya Untuk Perbanyakannya Ya ini misalkan Kita punya 3 atau Sampai 4 pohon ya Nanti kita biarkan tua Nanti Buahnya akan Tua Untuk Buahnya itu mirip lam toro ya Nanti kalau Sudah tua dan Terkena Panas Itu akan memulai Dan nanti pecah sendiri Atau meletik Teman-teman ya Ke kanan dan ke kiri Dan Dia akan tumbuh Sendiri ya Dan Begitu cara Perkembang Perkembangannya Jadi selain itu Kandungan tanaman ini Sangat Banyak sekali ya Untuk Ternak kita Terutama Kambing Atau domba ya Yang pertama Yaitu Protein kasar Yaitu 20 sampai 25 persen Dan yang kedua Yaitu Serat kasar Itu 31 persen Dan Selanjutnya Yaitu Lemak kasarnya Itu 3,7 persen Dan untuk mineral Itu 5,9 persen Teman-teman ya Jadi ini Memang sudah Saya pelajari Dan ini Saya informasikan Kepada teman-teman Peternak kambing Mungkin Ini berguna ya Yang mana Dalam memilih Yaitu Suatu pekan ternak Yang dibutuhkan Untuk ternak kita Agar tercukupi Semua kebutuhan Vitamin Untuk kambing kita Oke teman-teman Mungkin itu Saja dari Saya Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton